Kalau bisa, usia kehamilannya itu sudah 6 minggu, padahal saya nikahnya itu baru 4 minggu loh. Itu gimana ceritanya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku mau ngebahas tentang sesuatu pertama fertilisasi dari kehamilan. Jadi gini kasusnya, ada seorang pasangan yang baru menikah. Nah pernikahannya itu, usia pernikahannya adalah 4 minggu. Setelah 4 minggu pernikahan ini, dirasa yang perempuan itu tidak dapat menstruasi atau menstruasinya keluar. Kemudian hasilnya itu adalah positif gitu ya. Nah karena hasilnya positif begitu bahagianya mereka, kemudian mereka melakukan pemeriksaan ke bidan. Ternyata pada saat si bidan bilang bahwa usia kehamilannya itu sudah memasuki usia 6 minggu gitu. Kemudian si laki-laki itu kaget. Kok bisa? Saya nikahin istri saya itu 4 minggu yang laku. Tapi kenapa usia kehamilannya itu sudah 6 minggu gitu. Apakah ini adalah suatu hal-hal yang tidak dingin kan gitu ya. Jadi nanti dulu sebelum kasih suami itu emosi, kita harus pahami dulu tentang siklus menstruasi ya. Jadi, dan bagaimana cara perhitungan usia kehamilan versi di dalam perjalanan. Jadi, wanita siklus menstruasinya kita nganggungnya adalah 28 hari. Maka dari hari pertama menstruasi terakhir, contohnya adalah tanggal 1. Ya, baru pertama kali dapat menstruasi hari pertama. Jadi, tanggal 1. Dan menstruasinya itu selesai pada tanggal 7. Kemudian, setelah tanggal 7 menstruasi selesai, kita masih menunggu waktu 1-7 hari lagi untuk sampai ke masa subur. Yang kita sebut dengan masa subur gitu ya, pada masa subur. Pada masa subur itulah yang namanya ovum ini bisa dimenetas dari ovarium. Yang namanya turur ini dikeluarkan oleh ovarium. Dan, apabila pada saat masa subur ini ada yang namanya sperma masuk ke dalam gitu ya, masuk ke dalam. Dan terjadi pembuahan pada saat itulah terjadinya fertilisasi gitu. Nah, di tanggal 14 Februari, 4 minggu kemudian. Pada tanggal 13 Maret gitu, perempuannya ya dan suami itu merasa hasil tes post-tidak menstruasi, ini sudah telat. Kalau 1 Februari dia menstruasi, kemudian diharusnya di tanggal 1 Maret itu kurang lebih dia menstruasi. Tapi telat menstruasinya sampai ke tanggal 13 Maret. Akhirnya, sang istri memberanikan diri untuk melihat hasil tes testnya ternyata positif. Dan ternyata datang ke bidan. Setelah dihitung di usia kehamilan itu bidan ini adalah usia kehamilannya 6 minggu. Padahal menikahnya itu baru tanggal 14 Februari. Dan menikahnya itu baru 4 minggu gitu ya. Jadi, kok bisa usia kehamilannya itu sudah 6 minggu, padahal saya nikahnya itu baru 4 minggu loh. Itu gimana ceritanya? Jadi, ini adalah fenomena yang sangat mungkin terjadi di kasus-kasus untuk pasangan baru yang belum memahami bagaimana yang namanya siklus menstruasi, bagaimana caranya menghitung usia kehamilan, Dan bagaimana kondisi si Janine, aku ke Janine itu adalah anaknya si suami tersebut. Ya, si Janine itu adalah anaknya si suami tersebut. Karena pada saat pernikahan itu, pada saat masa seburannya, jadi langsung terjadi kebuahan. Sedangkan usia kehamilan itu dihitung pada hari pertama menstruasi terakhirnya, yaitu 2 minggu sebelum terjadinya pernikahan itu. Sudah dihitung usia kehamilannya, memang seperti itu adalah rumus di dalam kebidahan. Makanya, kalau misalkan pasien itu USG gitu ya, di dokter obstetri itu agak terjadi sedikit perbedaan antara usia kehamilan kalau datang kebidahan dengan hasil USG ini. Itu terjadi perbedaan sekitar 2 minggu hasil usia kehamilannya gitu ya. Itu karena kalau di dalam kebidahan itu perhitungan usia kehamilan ini mulai dari hari pertama menstruasi terakhir. Sedangkan kalau di USG itu dihitung dari waktu terjadinya fertilisasi. Jadi, dimulai dari si ovum menjadi zygote yang untuk selanjutnya dia bisa menjadi embryo untuk di Janine gitu ya. Dan menurut teman-teman, kira-kira sudah paham belum? Oke, kalau misalnya teman-teman sudah paham, lupa like, komen, share, dan subscribe di channel ini agar membantu channel ini berkembang. Dadah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.